Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabatku sekalian semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja di video kali ini kita akan membahas tentang arti tahilalat di kedua bagian tangan dan sekitar dada menurut primbon jawa namun sebelum lanjut seperti biasa dengan kerendahan hati saya memohon dukungan dari sahabat sekalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini jika video ini dirasa bermanfaat silakan sahabat bagikan ke media sosial kalian yang lain atau ke keluarga maupun kerabat kalian dan bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih sahabat memiliki tahilalat bisa membuat seseorang tampak lebih cantik, ganteng, atau bahkan sebaliknya rupanya tidak hanya letaknya saja tetapi juga tergantung pribadi masing-masing banyak yang mempercayai bahwa letak tahilalat bisa menunjukkan sifat-sifat seseorang yang sesungguhnya nah sahabat dalam video kali ini kita akan uraikan arti letak tahilalat yang dihubungkan dengan pertanda sifat atau perilaku seseorang dikutip dari kitab primbon betal jemur ada makna berikut arti letak tahilalat di bagian tangan yang pertama pada punda kiri atau daya lena orang tersebut memiliki watak mudah terombang ambing yang kedua punda kanan atau daya karsa orang tersebut atau orang yang dengan letak tahilalat tersebut yang tersebut adalah orang yang tajam analisisnya dan mendapatkan kebahagiaan yang ketiga dada kanan ataupun kiri atau sering disebut tunggul rana orang tersebut adalah orang yang berani mengambil resiko dan dedikasi tinggi terhadap pekerjaan yang keempat payudara kiri dan kanan atau sering disebut seri asih ini pertanda akan banyak orang yang menyayanginya yang kelima ulu hati atau rena ini bermakna orang yang baik hati dan dimudahkan dalam menggapai impiannya yang keenam punggung kanan atau kiri atau sering disebut reksa mulia orang ini dapat memegang teguh amanahnya yang ketujuh pusar atau manuhara orang ini memiliki watak baik dan dinaungi kebahagiaan yang kedelapan lengan kanan atau kiri atau disebut reksa muka orang ini berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya dan setia pada pasangannya yang kesembilan kedua telapak tangan kanan maupun kiri atau sering disebut raja keleng orang dengan tanda ini memiliki watak kuat dan pekerja keras yang kesepuluh belakang kedua telapak tangan kanan atau kiri atau sering disebut ragam orang ini pandai mengatur keuangan yang kesebelas jari-jari tangan atau unggul orang ini memiliki kepandaian dalam mencari rezeki yang kedua belas pergelangan tangan atau berasta orang ini adalah pemboros dan kurang matang dalam memperhitungkan sesuatu yang ketiga belas kedua sikut atau gutama orang ini memiliki sifat terpuji dan mudah diterima orang dimana saja yang keempat belas tekukan kedua sikut atau purusah orang ini akan memperoleh kebahagiaan yang kelima belas ketia kanan dan kiri atau sering disebut tutup orang ini memiliki sifat jujur dan pandai menutupi rahasia yang keenam belas tulang belakang atau murwat orang ini akan mendapatkan pekerjaan bergengsi dan jabatan yang tinggi nah sahabat itulah arti tahilalat di kedua bagian tangan dan sekitar dada menurut primbon jawa semoga informasi ini bermanfaat percaya atau tidak kembali lagi ke diri kita masing-masing dan berdoa lah sahabat semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan bagi sahabat yang ingin ditayangkan arti mimpi pertanda atau mitos lainnya silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini baik sahabat itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf jika ada salah akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati